Intro Safi kembali menghipnotis, kini back Barcelona ucap janji setia. Persona Safi Hernandez memang membius beberapa pemain, bahkan Osman Dembele rela memotong tuntutan gaji untuk bisa tinggal di Camp Nou. Kali ini ada pemain lain yang siap ucap janji setia bersama Safi. Jilansi dari muda Defortivo, Clement Lenglit mengharapkan tidak didepak oleh pelatih kepala Barcelona tersebut. Padahal Clement Lenglit mulai tergeser dengan Ronaldo Araujo dan Erika Garcia setelah waktunya bermain di Camp Nou sangatlah minim. Clement Lenglit didatangkan dari Sevilla pada bursa transfer musim panas 2018 lalu. Sebenarnya ia sempat menjadi pilihan utama untuk duet dengan karat pike di lini pertahanan. Namun ia mulai terpinggirkan dalam 20 bulan terakhir namun juga termasuk kedatangan Safi Hernandez. Tanda ia mulai terpinggirkan sudah tercium beberapa bulan sebelum Ronaldo dipecat. Defender Perancis itu hanya bermain sebanyak 18 kali di semua kompetisi. Ia menjadi teman untuk Samuel Umtiti di bangku cadangan. Back International Perancis itu telah dikaitkan dengan pintu keluar Blaugrana sebelum ia memutuskan untuk bertahan lebih lama di Katalan. Beberapa klub Liga Inggris telah menunjukkan minatnya seperti Newcastle, Arsenal, dan Toto Hamaspor yang memang sedang berusaha mengumpulkan bintang. Selain itu, Sevilla juga tertarik untuk memulangkan Clement Lenglit ke Ramos Sanchez Pizuad pada musim panas mendatang. Kontraknya sendiri masih menyisakan 4 tahun di Barcelona dan akan berakhir pada tahun 2026. Tampaknya ia juga mulai berubah pikiran untuk bertahan di Camp Nou. Sejak kedatangan Safi Hernandez, beberapa pemain bandal kembali nurut. Osman Debele adalah salah satu pemain yang terhypnotis Safi. Osman Debele juga telah membuka pintu untuk stay di Camp Nou. Ia juga menurunkan egonya yang sebelumnya meminta kenaikan gaji yang tak masuk akal. Selain itu, masih ada Ronald Araujo yang membuka peluang untuk negosiasi perpanjangan kontrak dengan Belau Grana. Padahal Araujo sempat menolak perpanjangan kontrak yang disodorkan oleh Johan Laporta karena menginginkan kenaikan gaji. Di jua otak sang arsitek berlanjut, kali ini Clement Lenglit yang menjadi korban. Pria Prancis tersebut ingin berjuang merebut tempat utama di Barcelona. Lenglit sempat frustasi dan ingin hekang dari Catalan dan juga pada musim mendatang. Namun, kali ini pikirannya berubah 180 derajat. Namun, ia juga harus bersiap untuk berjuang lebih keras andai Barcelona mendatangkan Andres Christensen dan Cesar Aspliqueta. Keputusannya bisa berubah fatal jika ia gagal untuk merebut satu tempat utama dalam squad Xavi Hernandez. Kesempatannya untuk bermain di Piala Dunia 2022 juga bisa terancam karena pilihan di The Deschamps di sektor bank tengah cukup banyak. Pada mainan, Xavi Hernandez mulai menunjukkan tarinya dan mulai mendapatkan perhatian penikmat sepak bola. Kehadirannya seperti menghidupkan kembali, aura Barcelona yang sempat meredup. Tak heran jika banyak pemain mulai memikirkan ulang karirnya. Kehadiran Anthony Griezmann di Barcelona seperti tidak diharapkan lagi oleh Xavi Hernandez. Hal itu langsung mendapatkan perhatian dari Atletico Madrid. Menurut Sport, Los Rojo Blancos siap mempermanankan status Anthony Griezmann dalam laporan itu Atletico Madrid siap menebus dengan uang sebesar Rp636 miliar. Nilai tersebut besar untuk pemain berusia 31 tahun, terlebih penampilannya yang kurang maksimal dalam beberapa musim terakhir. Anthony Griezmann memang mengalami periode yang kurang baik di Barcelona sebelumnya dipinjamkan dari Camp Nou menuju Atletico Madrid. Dengan situasi Barcelona yang terlihat sudah membaik, tampaknya kesempatannya untuk kembali sudah sangat kecil. Xavi Hernandez sudah menemukan pemain yang cocok dengan skema bermainnya. Barcelona sejak ditinggal Messi, sulit sih tapi sekarang sudah sadar. Kepergian Lionel Messi ke PSG diakini justru sangat menguntungkan Barcelona. Pandangan ini disampaikan oleh penasihah John Laporta, Eric Masif. Masih menyoroti perkembangan situasi kedua belah pihak, yaitu Barcelona yang baru ditinggal Superstar dan Messi yang sedang mencoba beradaptasi di klub baru. Terlihat jelas ada perbedaan di antara keduanya. Barcelona sempat kesulitan di awal musim tapi sekarang perlahan-lahan menemukan pijakan kembali sebaliknya. Messi belum juga menemukan permainan terbaiknya bersama PSG. Perkembangan situasi ini bahkan memunculkan rumor baru bahwa Barcelona mungkin memulakan Messi. Mungkinkah? Muncul kosi bahwa Barcelona mungkin memulakan Messi untuk musim depan. Bahkan juga Messi kabarnya rela menerima pemotongan gaji besar-besaran hanya demi berkostum Barcelona lagi. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Eric Masif. Penasihah Laporta ini mengklaim bahwa pihak klub telah memutuskan untuk terus melangkah ke depan dan membangun tim. Bukan terus menerus berharap kematan pemain. Yang dilakukan John Laporta adalah berbicara soal kehati-hatian. Kami juga harus mendukung hasrat para pemain yang juga ingin bermain untuk Barcelona, kata Masif. Kami lebih memilih mendukung seseorang yang berkomitmen penuh untuk tim daripada pemain yang hanya berada dalam tim karena namanya. Lagi pula masih melihat situasi Barcelona dan PSG berkembang ke arah yang berbeda. Sejak kedatangan Messi, PSG justru tanpa kesulitan karena hanya mengadalkan aksi individu. Sebaliknya, Barcelona memang juga sempat kesulitan setelah ditinggal Messi. Tapi perlahan-lahan mereka bisa mengatasinya secara kolektif. PSG menunjukkan bahwa kekuatan tim jauh lebih superior daripada kekuatan seorang individu. Namun bagus jika Anda punya keduanya sambung Masif. Tanpa Messi di Barcelona, semua orang harus mencoba berubah. Mereka akhirnya sadar dan berhasil mencapai sebuah tim tandasnya. Barcelona yang dikasihkan bakal pertahankan Adama Traore. Presiden Barcelona, John Laporta, akhirnya memberikan bocoran terkait masa depan Adama Traore. Mereka mengindikasikan bahwa bakal mempermanankan sang winger di musim panas nanti. Traore merupakan salah satu pemain yang bergabung dengan Barcelona di musim dingin kemarin. Yang dipinjam dari Wolverhampton hingga akhir musim nanti. Sejauh ini, Traore menunjukkan performa yang impresif di Barcelona. Alah hasil beredar rumor bahwa ia akan dipermanankan oleh sang manajer. Namun laporan lain juga beredar mengatakan bahwa Barcelona berpotensi tidak mempermanankan sang winger. Karena keuangan mereka cukup mepet di musim panas nanti. Residen Barcelona, John Laporta baru-baru ini membeberkan kejelasan mengenai situasi Traore. Yang menyebutkan Traore sudah bermain dengan apik di Barcelona. Sehingga ia sangat puas dengan kontribusi sang pemain. Kami sangat bahagia memiliki adaman di dalam tim kami. Ia memberikan dampak yang besar bagi kami. Dan ia menunjukkan sikap kepada performa yang bagus ujar Laporta kepada airasiwan. Lebih lanjut, Laporta memberikan indikasi bahwa Barcelona akan mengaktifkan klausul pembelian permanen Traore. Namun, cara yang mereka tempuh adalah melakukan barter pemain. Dimana mereka siap mengikhlaskan Francisco Tricau ke Wolverhampton. Saya rasa barter dengan Wolves untuk transfer Francisco Tricau dan Adama Traore juga bisa jadi opsi yang sangat bagus bagi kami ujarnya. Barcelona memang harus membayar agak mahal untuk mempermanenkan jasa Traore di musim panas nanti. Mereka harus membayar sekitar 35 juta euro ke Wolverhampton untuk mengamankan jasa pemain timna Spanyol tersebut. Terima kasih telah menonton!